Iya Halo semuanya selamat datang di Regiasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Oke this is it ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh kita semuanya ya bahwa musim ini akan segera berakhir jadi ya kita bakal menuju menunya langsung aja ya tapi sebelum itu yuk klik subscribe dulu ya guys supaya channel ini makin mengembang makin maju Oke kali ini kita di seri ke-22 atau juga ronde ke-22 di Abu Dhabi dan gua punya riwayat tidak selalu bagus di track ini dan kali ini kita bisa lihat untuk pengembangan mobilnya kita bakal bener-bener buntung karena di durability kita tidak punya pengembangan sama sekali ya untuk musim depan karena kita fokus ke chasis aja beruntungnya si power mapping atau juga power train itu udah kita atasi jadi ya jadi yang buntung cuman durability aja kita bisa bayangin kalau misalkan nanti kita tidak ada durability mungkin kayak mobil gitu gampang rusak gitu ya mesinnya gitu ini Charles Leclerc ada di posisi pertama Rio Haryanto di posisi kedua dan kita bisa lihat di sini persaingan bener-bener ketat sekali untuk bisa menjadi juara hanya menyisakan satu race saja dan hanya selisih satu poin saja antara Rio Haryanto dan juga Charles Leclerc this is the final game the final race dan kita bakal langsung saja skip-skip-skip kali ini karena ya pastinya kita bakal langsung menuju one shot qualifying di Abu Dhabi marinacus all right ini cuacanya bagus ya jadi istilahnya disini mah cuman siang dan malem tapi untuk kualifikasi Maghrib badak Maghrib mungkin ya gue nggak tahu jam berapa lupa lagi sementara balapannya eh maleman ya ya kita bakal siap-siap guys ya jadi disini kita seperti biasa menggunakan ban soft untuk one shot qualifying dan langsung saja ini dia Rio Haryanto langsung mengeber kali ini mobil Manelica ini chassisnya Renault dan kita sudah mencicipi semua mesin kecuali Ferrari dan yang bakal jadi kemungkinan besar untuk chassis di musim depan adalah Ferrari ya guys jadi ingetin gua kalau misalkan lupa tapi ya memang itu lah ya ya kita ada di posisi keempat guys ternyata tidak bagus sebenarnya posisinya tapi ya nggak papa karena tidak terlalu jauh di posisi lima besar dan Charles Leclerc seperti biasa ada di posisi pertama disini dan pastinya Rio Haryanto bakal abis-abisan disini untuk fight ya di final race di Abu Dhabi all right this is it the final game untuk menentukan siapa yang bakal jadi juara dunia antara Rio Haryanto dan juga Charles Leclerc dan disini bener-bener harus hati-hati karena gua bener-bener apa ya untuk track yang satu ini tuh gua tidak punya riwayat yang bagus ya gua selalu kalah dan istilahnya ya paling top 3 gitu ya maksimal dan disini gua dituntut harus minimal ada di depan Leclerc gitu ya mau posisi berapapun yang penting ada di depan Leclerc tapi jangan sampai lepas dari top 10 gitu ya jadi ya moga mau gitu kan nah masalahnya disini adalah si kampret Leclerc ini bener-bener kenceng banget mobilnya guys di Mercedes bener-bener kenceng banget dan dia menjadi the contender untuk urusan teammatenya Rio Haryanto tapi gua disini melakukan polling jadi guys kalau kalian mau polling tinggal polling aja mampir ke komunitas disitu ada vote dan barusan kita melihat Antonio Jopinazzi yang melakukan race terakhirnya bersama Alfa Romeo dan disini apapun bisa terjadi guys kalau misalkan kita rekrut Leclerc Alfa Romeo bener-bener kosong loh untuk drivernya tidak ada untuk Alfa Romeo itu masih spekulasi guys ya dan yang menentukan bener-bener vote disini dan ya disini Rio Haryanto di posisi keempat Saint-Glial di posisi keempat Saint-Glial di posisi keempat dan gua harus memutuskan di musim depan tidak bersama Saint-Glial dan Saint-Glial disini antara menggunakan Mercedes atau Alfa Romeo seru sih dan ataupun yang lain ya guys ya dan yang penting vote oke ditutup oleh Romain Grosjan dari tim khas dan kita bakal langsung saja guys menuju race terakhir disini di Abu Dhabi Yas Marina nah it's been a long season but let's try to end it on a high note disini ini ya apa sih namanya tiga tiga pit stop atau tiga pergantan tiga memakai kegembangan langsung saja guys tambah hasil-hasil lagi five flags ya go 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 and here we go langsung saja kita gebar-gebar-gebar kali ini Rio Haryanto di race terakhir kali ini langsung side by side dengan Leclerc langsung melesat di posisi pertama kali ini luar biasa sekali meskipun sedikit outside dan ya kita bisa lihat dimana Leclerc berdapat untuk melakukan perlawanan kali ini side by side oh langsung mendapatkan exit track limit Rio Haryanto side by side dengan Charles Leclerc langsung battle kali ini wow sentuhan lagi-lagi sentuhan dengan Charles Leclerc dan kali ini so far Rio Haryanto ada di depan kali ini oh ada sedikit gangguan nampaknya untuk posisi ketiga kali ini dimana Daniel Torpedo versus Lewis Hamilton untuk memperbolehkan posisi ketiga terus diisi belah oh apa itu jadi kali ini Charles Leclerc nampaknya side by side oh nampaknya tidak what Charles Leclerc tidak bisa menandingi eh itu lead breaking wow 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 harus hati-hati oh my god this beat Charles Leclerc hampir sudah bisa overtaking Rio Haryanto dan kali ini Rio Haryanto langsung melesat di posisi ke depan dan apakah ini menjadi kemenangan ketiga secara berturut-turut sejak seri Meksiko Rio Haryanto mengunci kemenangan dan menjadi gelar juara wow this is very interesting for balapan kali ini guys dan kali ini kita harus fokus nah disini agak sedikit kampret oke so far so good karena tinggungan yang satu itu ketika kita fast corner harus breakingnya itu bener-bener gitu ya oke kali ini kita masih memimpin guys Rio Haryanto masih memimpin di balapan terakhir di musim kali ini harus berhati-hati dan juga fokus karena Leclerc kapan saja bisa mengintai cuman masalahnya disini adalah si Leclerc ini justru memang ada dalam tekanan yang tinggi setelah kalah oleh Rio Haryanto di dua res sebelumnya ya dan kali ini di lap 9 dimana tidak ada distraksi sama sekali bagi Rio Haryanto dan dia bener-bener melenggang bebas di posisi pertama meskipun jaraknya masih kurang dari satu detik dan kali ini kita tidak melihat Lewis Hamilton karena sudah masuk pit stop duluan dan Leclerc torpedo piet juga masuk pit stop wow gua gak masuk pit stop guys ya harusnya sih di lap 9an masuk pit stop cuman ya disini gua itu menggunakan one stop strategy atau juga satu pit stop strategy aja sama seperti di Meksiko dan juga di Brazil jadi untung-untungan ya kalau misalkan seperti itu guys alright langsung saja kali ini di lap 11 hampir saja menabrak tembok Rio Haryanto dan menuju lap 12 lap 12 ini gua bakal masuk pit stop kayaknya dan di belakang lane stroll itu dia belum masuk pit stop ya dia masih menggunakan ban medium dia pakai ban medium dari awal race sementara itu Lewis Hamilton dia pakai ban soft lagi sekarang ada di posisi keempat guys Rio Haryanto masih berupaya untuk terus menjauhi kompetitornya kali ini cuman masalahnya Rio Haryanto memang untuk urusan endurance atau juga ketika memimpin itu gak langsung menjauh justru malah lebih mendekat oke box this lap jadi kita masuk di lap 12 ini dan kita bakal menggunakan ban medium langsung ya dan gua harus inget bahwa kalau misalkan di karir sama online itu berbeda ya strateginya ya jadi gua inget strategi-strategi kayak gini tuh jadi inget EFL dimana gua menggunakan one stop strategi justru ambiar dan meledak ban gua waktu hari Selasa itu ya oke langsung saja kali ini kita menggunakan ban medium dan ya 1,9 cepat sekali cepat sekali luar biasa sekali pit crew kita di seri kali ini dan kita tidak melihat seorang Charles Leclerc nampaknya ada di belakang Rio Haryanto dan nampaknya berhasil nampaknya Rio Haryanto kembali ada di depan Leclerc luar biasa sekali Rio Haryanto satu langkah berada di ya podium juara ya harus hati-hati gua juga harus fokus dan ya tinggal misalkan 13 lap lagi oke atau juga 15 lap kali ini Esteban Ocon masuk pit stop naik satu posisi ke posisi 9 oke si Charles Leclerc ada di posisi ke 12 nampaknya karena di belakang kita itu duo Alfa Tauri ya Breaking Heart untuk menempel Sebastian Petel Sebastian Petel di 2021 di aslinya tuh dia join ke Aston Martin dan siapakah yang DNF kali ini nampaknya ada yellow flag apakah Charles Leclerc tapi justru Charles Leclerc naik posisinya ke posisi 10 nampaknya Nobu Haru Masushita disini Nobu Haru Masushita harus DNF sepertinya sehingga harus menghasilkan yellow flag dan jangan sampai safety car karena kalau safety car ya ya kita ada sedikit rugi oh apa yang terjadi kali ini Charles Leclerc mendapatkan penalti 5 detik dan membuat Rio Haryanto kembali atau juga 3 per 4 menuju langkah menjadi juara dunia untuk seri kali ini untuk musim kali ini what gue masih heran sih si Leclerc itu kenapa bisa kampret kayak gini ya di seri kali ini 5 detik dong ya jangan nanggung ini kayak ibarat si Leclerc itu sedang ada dalam illegal overtake karena si Masushita itu DNF tapi sayangnya mungkin bug ya ya syukur lah kalau memang misalkan demikian jarang-jarang AI dapat 5 detik penalti ya dan kali ini kita menempel sebas spin petal sebas spin oke pake DRS kali ini dan nampaknya ini kesempatan Rio Haryanto untuk kembali naik posisinya karena jarak dengan Sebastian Petal dekat sekali 0,5 kita tempe-tempe dulu saja oh nampaknya punya peluang nampaknya Rio Haryanto disini untuk bisa overtake Sebastian Petal luar biasa sekali kecepatan yang sangat luar biasa cepat sekali namun disini Sebastian Petal dari outside rupanya untuk melakukan perlawanan disini dan ya nampaknya Rio Haryanto masih still still stay di posisi ke 8 kali ini luar biasa sekali dan tinggal ya menunggu momentum aja sebenernya karena yang di depan gua jamin ada yang masuk pit stop ya gua harap gua ngarepnya gitu guys oke 12 lap lagi dan kita tidak punya pit stop strategi lagi jadi artinya ini adalah pit stop satu-satunya dan memang ini Rio Haryanto punya peluang besar menjadi juara dunia dengan cukup mudah karena strateginya atau situasinya seperti ini Leclerc punya 5 detik penalti terus juga Rio Haryanto juga perlahan namun pasti naik lagi dan ada di posisi kedua sekarang nampaknya Daniel Torpedo Piat ada di posisi pertama kali ini masih menggunakan bar medium apakah Daniel Torpedo masuk pit stop lagi atau enggak kita gak tahu guys tapi yang pasti Rio Haryanto sudah hampir dipastikan menjadi juara dunia ya kalau misalkan situasinya seperti ini terus oke oke Daniel Torpedo Piat apakah masuk pit stop oh masuk pit stop dan Rio Haryanto disini untuk sementara masih sementara guys ya karena kita masih tidak tahu drama-drama apalagi yang bakal terjadi untuk sementara ini Rio Haryanto mengunci gelar juara meskipun belum finish karena kita bisa lihat disini kita tidak melihat Charles Leclerc yang tidak biasanya kampret gitu ya oke bensin masih cukup banyak jadi kita tidak punya alasan kalah gara-gara habis bensin namun di belakang Rio Haryanto ini ada Alexander Albon si Albon ini juga salah satu contender menjadi teammate gue agak sempat bahas di awal karena ya lupa tapi si Albon ini benar-benar luar biasa kenceng banget ya atau kalau misalkan Albon disini jadi CS-nya Rio Haryanto si oh apa yang terjadi kali ini ditabrak Rio Haryanto oleh Alexander Albon dan Alexander Albon kehilangan saya bagian kiri guys what on earth kenapa si Albon menabrak Rio Haryanto oh langsung masuk pit stop ya nah ya mana nah-mana-mana ngapain si Albon nabrak-nabrak rugi dia ya langsung masuk pit stop kalau gue sih gak bakal masuk pit stop ya kalau situasinya kayak gitu karena ya udah mau finish ya karena dikit lagi 3 lap lagi dan sekarang di final lap Rio Haryanto hanya dekat dengan Lewis Hamilton saja gak masalah lah Lewis Hamilton emang gak kalau mau overtake juga kalau bisa ya oke bahasih sektor pertama kali ini Rio Haryanto Rio Haryanto disini sudah tidak punya distraksi sama sekali lagi sejak awal race Rio Haryanto ini memimpin balapan di pertengahan memang menurun karena masuk pit stop dengan diban dan hanya satu kali pergantian ban yang dilakukan oleh Rio Haryanto sehingga dia sekarang ada di posisi pertama di belakang ada Lewis Hamilton dan kita bisa lihat disini di posisi ketiga untuk pertama kalinya McLaren battle kalau misalkan kalian lihat di sebelah kiri leaderboard itu ada Norris versus Sainz pipis sekali dan ada Daniel Torpedo juga dan kali ini kita bisa lihat Rio Haryanto memasuki sektor terakhir dimana ini benar-benar menebarkan sekali karena akan tercipta sejarah baru untuk pertama kalinya driver Indonesia Rio Haryanto menjadi juara dunia dan ya nampaknya gue ditabrak lagi dari belakang oleh si Hamilton dan ya tinggal dua tikungan lagi saja harus fokus harus fokus dan Rio Haryanto disini memasuki tikungan terakhir dan ya pamos 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 Rio Haryanto menjadi juara dunia fantastic drive and it means you're driver world champion what a result enjoy it woo pamos Rio Haryanto untuk pertama kalinya dalam sejarah wah bersama tim Mandalika berhasil menjuarai formula 1 dan ini dia spesial untuk kalian guys donat 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 selalu berhasil luar biasa tim Indonesia yang berkancah di formula 1 akhirnya mencetakkan sejarah menjadi juara dunia untuk musim kali ini setelah bersama jagonya ayam jagonya ayam juara dunia di musim kedua sekarang di musim keempat guys Rio Haryanto mempersembahkan juara dunia itu kepada kalian semuanya guys thank you so much for supporting hingga musim kali ini guys Rio Haryanto akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya bersama Pertamina Mandalika Racing Team I cannot believe ini akan menjadi sejarah yang luar biasa yang tak pernah kita lupakan karena Rio Haryanto dengan tandemnya Saint Goliath berhasil membawa Indonesia menjadi juara dunia dalam sejarah formula 1 Rio Haryanto luar biasa sekali gue bener-bener gak bisa nyangka ya gue juga gak nyangka bisa kepikiran Rio Haryanto gue pake ya buat karakter ya karakter custom ya alright ini dia Rio Haryanto ada di posisi pertama Lewis Hamilton kedua Daniel Torpedo ada di posisi ketiga dan Leclerc disini dia tidak mendapatkan penalti ternyata karena mungkin dia masuk pit stop lagi tapi gue gak tau guys gue bener-bener gak nyangka juga bisa ambiar gitu ya si Leclerc dan gue punya plan untuk rehat sejenak seperti biasa ya setelah di my team gue bakal rehat dulu mungkin akan ada konten lainnya ya mungkin dari St.Gliel gue bakal coba untuk test drive ntar oke so itu dia perjuangan kita di musim 4 musim yang luar biasa sekali banyak drama dan terima kasih banyak untuk kepada kalian semuanya yang sudah support sudah stay tune terus di Regi Asana Channel jangan lupakan untuk subscribe ya karena supaya channel ini makin berkembang dan makin maju dan kita bakal ketemu lagi guys di next video hata nun thank you prima terima kasih sehat selalu untuk kalian semuanya tetap semangat untuk kalian semuanya bye bye coy selamat menikmati